Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Takdir Berubah pada takdir berubah yang gak keliatan Mana contohnya? Kama fil ismilladhi akhiruhu alifun Kama fil ismilladhi sebagaimana pada isim Isim yang Akhiruhu Yang akhirnya isim itu alif Sebagaimana pada isim yang akhirnya isim itu alif? Bismillahirrahmanirrahim Nah, sebagaimana pada isim yang akhirnya isim itu alif? Nahu al-fakta Seperti al-fakta Fakta itu isim yang akhirnya alif Kan tulisannya ya itu Walaupun tulisannya ya Kalau yang gak ada titik Itu alif Tulisannya ya Tapi gak ada titiknya Sebelumnya fatah Itu pasti alif Itu alif cuma ditulis dalam bentuk ya Untuk menunjukkan bahwa asalnya huruf ya Kan ketentuannya kayak Kalau ia bervaris fatah Di belakang Ia berharokat Di belakangnya fatah Ia dirubah jadi alif Ba ya Jadi ba Kan gitu Ini ditulis tetap ya Tapi maksudnya alif Ini namanya isim maksur Kalau al-fakta itu isim maksur Musa Hublah Husna Muna Kusala Semuanya isim maksur Isim maksur Dia gini Di rafak tetap dengan tomah Cuma takdir Dinasab dengan fatah Takdir Dijar dengan kasrah Takdir Tidak kelihatan Takdir Atau perubahannya pada takdir Sebagaimana pada isim Al-ladi Isim yang akhir Yang akhirnya isim itu alif Seperti al-fakta Atau yaun Atau isim yang akhirnya isim itu ya Nahu kaldi Kaldi Ini kan ya ada titiknya kah Nah itu namanya isim yang akhirnya ya Namanya isim mangkus Isim mangkus Kalau isim mangkus Ini arapnya takdir dua saja Menti karofa takdir Kaldi Iyunya diniatkan Kalau jar Kaudiyi Iyunya diniatkan Takdir kah Kalau nasab dia kelihatan Kaudiya Gitu Ja'al zaidun Ja'al kaudi Ra'aitu zaidan Ra'aitul kaudiya Dahir dia Maratu bi zaidin Maratu bil kaudi Ya kan Jadi rafak dan jar Takdir Kalau nasab dahir Ya Paham kah Fa'innal alifal layinata Yata'azzaru tahrikuha Fa'yukaddaru fihal i'rabu Lita'azzuri Fa'innal alifal layinah Maka baru sungguh alif yang layin Alif yang layinah Alif lain itu Fatah Fatah kan ada ya tu Ya yang jadi alif tu Itu namanya alif lain Ada mat lain kan Ya itu alif lain namanya Sudah gitu aja lain Fa'innal alifal layinah Maka baru sungguh alif yang lain Yata'azzaru tahrikuha Itu ozor lah oleh memberi harokatnya alif Yata'azzaru itu ozor Tak ozor kah? Apa ozor? Sinonim ozor apa? Bahasa lain dari ozor Berhalangan lah oleh memberi harokatnya alif Ya kan? Maka bahawa sungguhnya alif yang lembut tadi Yang layinah Yata'azzaru Berhalangan lah oleh tahrikuha Oleh memberi harokatnya alif Karena gak bisa diberi harokat Maka ditakdirkan padanya alif akan i'rabu Maka ditakdirkan padanya alif akan i'rabu Alasannya li ta'azzuri karena ozor Karena berhalangan Jadi contohnya misalkan ja'al fatah Ja'al fi'il mazi Fatah apa ilnya? Apa il? Marfu Tanda rafa Dommah Mana dommahnya? Takdir Kenapa ditakdir? Ozor Nah gitu jawabannya Li ta'azzuri Karena ozor Kenapa ditakdir? Karena isim maksur Mau jawab begitu kah? Itu kurang lengkap Benar juga Kenapa ditakdirkan? Karena ozor Kenapa ozor? Karena dia maksur Nah gitu Li ta'azzuri Uzor Kenapa dia gak masuk kelas? Karena uzor Apa uzurnya? Sakit Nah gitu Jawaban umumnya uzor Nah contoh Ja'al fatah Ini ada Ja'al fatah Datanglah oleh pemuda itu Ja'al fatah Datanglah oleh pemuda itu Dari mana keluar itu? Masa? Ja'al fatah Datanglah oleh pemuda itu Dari mana keluar itu? Kalau fatah doang Gak ada alif lam Datanglah oleh seorang pemuda Nakira Pemuda yang kita gak tau siapa Tapi kalau ada alif lam Kan isim ma'rifah Salah satu isim ma'rifah Isim yang ada? Alif lam Kalau ada alif lam Marifah Di ma'rifah dikenal Makanya kita tunjuk Ja'al fatah Datanglah pemuda Udah mana itu? Yang kamu udah kenal Nah itu ma'rifah Ja'al fatah Fatah fa'ilnya Fa'il marfu' Tanda rafak Dhammah Mana dhammahnya? Takdir Kenapa takdir? Uzur Nampak gak? Nampak Nampak Fal fatah fa'ilun marfu'an Bidhammatin muqaddaratin Alal alifi Maka bermula fatah Fata di belakang Fal fatah Maka bermula fatah Itu fa'il yang marfu' Fa'il semua marfu' Maka bermula fatah Itu fa'il yang marfu' Marfu' Bidhammatin muqaddaratin Dengan domah yang ditakdirkan Alal alifi Takdirkan di atas alif Mana amin duhurihah Terhalang dari Zahirnya domah Oleh ta'azuruh Oleh uzur Oleh berhalangan Nah itu Itu fatah Fa'il marfu' Dhammah Takdirkan di atas alif Karena uzur Contoh kedua Nasab Ra'aitul fatah Aku telah melihat Akan pemuda itu Ra'aitu Pi'il Dan fa'ilnya Ra'a pi'il Mazi Itu fa'ilnya Fatah maf'ul bih Maf'ul bih Mansub Itu ketentuannya Tanda nasabnya Fatah Mana fatahnya Takdir Kenapa takdir Uzur Karena isim maksur Fal fatah maf'ulun bih Maka fatah itu Maf'ul bih Mansubun Mansub Bifat hatin muqaddaratin alal alifi Mansub Dengan fatah yang ditakdirkan di atas alif Mana amin tuhurihat ta'azuruh Terhalang dari tuahirnya fatah oleh uzur Sama Wa marartu bil fatah Aku berpapasan dengan pemuda itu Ya Fata Ya Marartu bil fatah Kalau perempuan fatah ya nek Ini fatah Laki-laki berarti Pemuda Kalau fatah ya Pemudi kan Marartu pi'il dan fa'il Marra pi'il madinya Tu fa'ilnya Bi huruf jar Fatah majurur bibi Tanda jar Kasrah Mana kasrah Takdir Kenapa takdir Uzur Kenapa uzur Isim maksur Ya kan Mana tanda isim maksur Ada ya Sebelumnya fatah Fal fatah majururun Bil ba'i Maka bermula fatah Itu majurur dengan ba Bi kasratin Muqaddaratin Dengan kasrah yang ditakdirkan Alal alifi di atas alif Mana amin tuhurihat ta'azuru Terhalang dari Tahirnya fatah Kasrah Oleh uzur Terhalang dari Tahirnya fatah Tahirnya kasrah Oleh uzur Yang penting diingat begini Kalau isim maksur Ditakdir Kenapa takdir Uzur alasannya Uzur Kalau isim maksur Tahirnya lagi alasannya Kalau isim mangkus Ja'al qawdi Ja'al qawdi Qawdi pa'ilnya Pa'il marfu Tanda rafak Dommah Mana dommahnya Takdir Kenapa takdir Bukan uzur Dia bukan uzur Alasannya Karena berat Ya ya Kalau dommah berat Qawdi yu Berat kan Mulut kita hampir monyong Qawdi yu Kan berat Jadi qawdi aja Qawdi yu Berat Kalau qawdi ya ringan Nah makanya dia Takdirnya dua doang Yang fatahnya gak takdir Ini di depan Kalau fatah Memang gak bisa dibaca Alif kan gak ada harokat Ya kan Yang ada harokat apa Hamzah Kan gitu A i u itu hamzah Bukan alif Kalau alif Emang gak ada harokat Ini contoh isim Mangkus sekarang Nahu ja'al qawdi Dan seperti ja'al qawdi Datanglah qawdi Ja'a piil madhi Qawdi pa'ilnya Pa'il marfu Tanda rafak dommah Mana dommah gak kelihatan Takdir Kenapa takdir Alasannya karena berat Nah berat Waw dan ya Dia berat dommah Kalau dikasih harokat dommah Berat Gak mesti ya Waw juga sama Ini ada Fal qawdi fa'ilun marfu'an Wih dommatin muqadaratin Alal ya'i Maka bermula qawdi Itu pa'il yang marfu Marfu Dengan dommah Yang ditakdirkan Alal ya'i Di atas ya Mana amin dhuhurihat Siqalu Terhalang dari Zahirnya dommah Oleh berat Siqalu boleh Siqalu boleh Mana amin dhuhurihat Siqalu Terhalang dari Zahirnya dommah Oleh berat Siqalu pa'il mana'a Nah ini contoh rafak Jadi qawdi Semangkus Semangkus di rafak Dengan dommah takdir Karena berat Langsung contoh Kasrah sekarang Wa maratu bil qawdi Aku berpapasan Dengan qawdi Maratu bi dan pa'il Bi huruf jar Qawdi majurul bibi Tanda jar kasrah Mana kasrahnya takdir Kenapa takdir Karena berat Nah itu Fal qawdi majururun bilba'i Maka bermula qawdi itu Majurur dengan ba' Bi kasratin muqadratin ala liya'i Dengan kasrah yang ditakdirkan Di atasnya Mana amin dhuhurihat Siqalu Terhalang dari Dahirnya kasrah oleh Berat Semua berat Apa yang musykil Sebelum kita lanjut Ada yang musykil Ada pun pada ketika nasab Halah ketika atau waktu Amma fi halatin nasab Ada pun pada ketika nasab Fatah zuharul fatahatu Maka zuhirlah oleh fatah Kelihatan fatahnya Ala liya'i di atas Fatah zuharul fatahatu Maka kelihatanlah Zahirlah oleh fatah di atas Kenapa zuhirlah Lil khifati Karena ringan Ringan dia Contoh Ra'itul qawdiya Ra'itul qawdiya Aku melihat Aku melihat akan Kaudi itu Ra'itul qawdiya Pi'il dan pa'il kan Kaudiya maf'ul bih Mansub dan nasab fatah Falqaudi maf'ulun bih Maka kaudi itu maf'ul bih Mansub di fatah hatin Dohir hatin Mansub dengan fatah yang dohir Dahir kan Kaudiya kah? Sudah Jadi apa beda Isim yang akhirnya Alif dan akhirnya ya Kalau isim akhirnya Alif Tiga-tiga Harokatnya Takdir kah? Domah takdir Fatah takdir Jar takdir Karena ozor Kalau isim yang Akhirnya ya Ditakdir juga Ketika rafa' Dan jar saja Ditakdir Alasannya Karena berat Kalau nasabnya Enggak ditakdir Itu kesimpulannya Nah ini ada disini Falfarku Bainama Akhiruhu Alifun Oya'on Falfarku Maka bermula perbedaan Bainama Antarama Akhiruhu Yang akhirnya ma Itu alif Ma disini isim kah? Maka bermula perbedaan Antarama Antara isim Akhiruhu Yang akhirnya isim Itu alif Oya'on Atau ya Itu Annama Akhiruhu Alifun Wasungguh Ma Wasungguh isim Akhirhu Yang akhirnya itu alif Yata'adzaru Iduharuhu Ay'arabuhu Uzurlah oleh Mendahirkannya Isim Wa'ay'arabuhu Wa'ay'arabuhu Dan I'arabuhu Uzur Uzurlah oleh Zahirnya isim Dan I'arabuhu Raf'an Nasban Jarran Pada ketika Raf'an Nasab Dan Jarran Uzur Wa'ay'arabuhu 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 Boleh nanya-nanya Amu nanya I'arab Kalau macam As-sualu Nisful ilmi Di warung Umi Nggak ada Nggak ada orang Apa Nggak ada Oh nggak jual Baru tutup 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 Tapi Kebuka Bintunya Ini Jalan Bukannya Ustazah yang Jagain Jual Jual Tolak Angin Nggak Kurang lengkap Harus dilengkapi Umi Kalau Obat-obatan Udah Adanya Satis Di 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 Jadi Umi Nggak Pengen Yang Begini Obat Tolak Angin Amat Antanya Obat Sehat Lanjut Wa Aksamhu Arba'atun Dan bermula Pembagiannya Iyarab itu ada Empat Iyarab itu ada Empat Mana Iyarab Perubahan Perubahan itu ada Empat Rafah Nasab Khofat Jazab Raf'un Nasbun Khafzun Dan Jazbun Ada Iyarab Rafah Ada Iyarab Nasab Ada Iyarab Khofat Ada Iyarab Jazab Iyarab Iyarab ada Empat Perubahan Ada Rafah Ada Nasab Ada Khofat Dan Jazab Nyakni Bermaksud Iyanya Musanne Anna Aksamal Iyarabi Arba'atun Wa sungguh Pembagian Iyarab Itu Empat Iyarab Dibagi Empat Perubahan Dibagi Empat Yang pertama Raf'on Raf'a Iyarab Raf'a Contoh Sedang Memukul Oleh Zahid Pi'il Mudara'atkan Sedang Atau Akan Akan Memukul Oleh Zahid Itu Iyarab Namanya Raf'a Iyarab Pi'il Mudara'at Raf'a Atau Pi'il Mudara'at Marfu Tanda Raf'anya Dommah Jadi Antara Raf'a Dan Dommah Beda Dommah Tanda Raf'a Kalau Raf'a Itu Kedudukan Muttada Raf'a Tanda Raf'a Bisa Dommah Bisa Gantung kalimatnya Yadribu Pi'il Mudara'at Marfu Kenapa Marfu Siapa Yang Meraf'a Kan Kemarin Harus Ada Amelnya Ya Gak 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 Amel Amel Maknawi Ada Dua Yang Meraf'a Kan Muttada Namanya Ibtida Amel Maknawi Ada Dua Pertama Ibtida Yang Kedua Tajarrut Tajarrut Mana Tajarrut Kosongnya Pi'il Mudara'at Dari Amel Nasib Amel Jazib Dua Istilah Ibtida Dan Tajarrut Tajarrut Tulisannya Begini Pertama Ibtida Kedua Tajarrut Tajarrudu Tajarrudu Masdar Tajarradai Tajarrut Tajarrut Ada Sambungannya Disini Tajarrut Anil Nasib Wal Jazimi Tajarrut Anil Jazimi Kosong dari Yang menjadamkan Dan menasabkan Tajarrudu 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 Untuk Pi'il Mudara'at Kosong dari Amel Nasib Amel Jazib Amel Maknawi Dua Yang pertama Amel Pertama Namanya Ibtida Yang kedua Amel Pada Pi'il Mudara'at Namanya Tajarrud Jadi contohnya Begini Kenapa Marfung Siapa yang Merafakkan Dia Tajarrud Mana Tajarrud Karena Tanda Rafaknya Dommah Siapa yang Merafakkan Dia Siapa Yadur Bukan Kalau Zaidon Yadur Zaidon Zaidon Pakil Pakil Berarti Derafakkan Oleh Pakil Oleh Pi'il Di belakang Dia Yadur Paham Yadur Zaidon Kenapa Kita Baca Zaidon Zaidon Rafak Tanda Rafak Nommah Siapa yang Merafakkan Dia Pi'il Mana Pi'il Yadur Berarti Amel Lafli Kelihatan Ada Rafak Kalau Amel Makna Wih Dua Jadi Raf itu Ada Empat Pertama Rafak Contohnya Yadur Zaidon Yadur Rafak Di Zaidon Rafak Di Isim Nasab Nasab Manasab Lan Adriba Amran Tidak Akan Aku Pukul Akan Si Umar Lan Adriba Amran Tidak Akan Aku Pukul Akan Si Umar Lan Huruf Nasab Huruf Nasab Huruf Dibina Lan Huruf Nasab Bina Diatas Sukun Adriba PL Mutanek Mansub Dengan Silan Tanda Nasab Pantah Kenapa Kita Baca Adriba Karena Ada Lan Yang Menyebabkan Adribu Jadi Adriba Lan Berarti Lan Amel Lafli Namanya Karena Ada Lafad Kalau Adribu Tadi Tidak Kelihatan Amel Adriba Ada Amel Lan Adriba PL Mutanek Failnya Mustadir Tadirnya Ana Mestinya Adribu Tasrif 13 Adribu Nadribu Kenapa Kita Baca Adribu Karena Tidak Ada Amel Nadribu Karena Tidak Ada Amel Sekarang Adriba Karena Adalan Amran Maf'ul Adrib Maf'ul Mansub Dan Nasab Fatah Siapa Yang Menasabkan Amran Siapa Siapa Yang Menasabkan Amran Kenapa Kita Baca Amran Jadi Maf'ul Maf'ul Siapa Maf'ul Adribu Berarti Yang Menasabkan Amran Adribu Harus Berani Kenapa Kita Baca Adriba Karena Adalan Kenapa Kita Baca Amran Karena Maf'ul Si Adrib Arti Amel Afdi Selalu Ada Alasannya Dan Zaidin. Kita baca Zaidin karena ada Bi. Ya kan? Bi namanya amel lafzi. Ada lafadnya. Bi huruf jar, Zaidin majuruh dengan bi tanda jar, kasrah. Atau tanda khofatnya kasrah. Nah ini kita lihat di khofat contohnya cuma isim doang. Gak ada piil kah? Karena khofat khusus dengan isim. Wajazmon dan i'arab yang keempat jazam. Kalau jazam khusus pada piil. Like itu. Contoh lam adurib. Tidak aku pukul akan si Zaid. Asalnya kan aduribu. Aku pukul kan? Kenapa kita baca adurib? Anadam. Lam namanya amel lafbi. Ada lafadnya kan? Tugas dia menjazamkan. Adurib majidum dengan silam. Kalau ingat-ingatnya. Adurib il-mudarek majidum bilam. Majidum gara-gara ada lam ini. Tanda jazam sukun. Adurib il-mudarek. Mutadi dia harus ada pa'il dan maf'ul. Pa'ilnya marfuk, takdirnya anad. Mustadil kan? Aduribu ana. Zaidan maf'ul aduribu. Maf'ul bih, masuk. Tanda nasab. Yang menasabkan Zaidan si aduribu kan? Nah, itu. Nah, ini udah kita jelaskan. Beliau jelaskan. Fa'zaidun fil awwali marfuk'an biyaduribu. Maka bermula Zaidun pada yang pertama. Pada contoh pertama, yaduribu Zaidun. Fa'zaidun fil awwali maka bermula si Zaidun pada pertama. Pada contoh pertama itu marfuk dengan si yaduribu. Marfuk dengan si yaduribu. Ala annahu fa'ilhu. Atas wasungunya Zaidun itu fa'ilhu fa'ilnya yaduribu. Yaduribu Zaidun. Zaidun fa'il yaduribu. Fa'il marfuk. Wa'aduribu fissani fi'ilun mudari'un mansubun bilan. Dan bermula aduribu pada contoh yang kedua. Lan aduribu amran. Bermula aduribu pada contoh yang kedua itu fi'ilun mudari'un fi'il mudari'un mansubun bilan. Mansubun bilan. Tidak ada rasa patah. Wa'amran mansubun bi'aduribu. Dan amran mansub dengan si yaduribu. Ala annahu maf'uluhu. Kepada bahawa sungguhnya amran itu maf'ulnya yaduribu. Yang sudah saya jelaskan tadi. Maf'ulnya. Wa'aduribu fissali'si majururun bilba'i. Maratu bi'aduribu. Dan bermula za'idin pada yang ketiga. Itu majurur dengan ba'ah. Wa'aduribu fissali'i fi'ilun mudari'un. Dan bermula si'aduribu. Pada yang keempat. Contoh yang keempat itu. Fi'ilun mudari'un. Fi'il mudari'i majudumun bilan. Majudum dengan silam. Tengah? Nah. Cuma tinggal perbedaan lan sama lam. Lan artinya tidak. Lam juga artinya tidak. Tidak. Ada bedanya. Laiyaduribu. Lam aduribu amran. Apa tadi artinya? Lan aduribah amran? Lan aduribah amran. Tidak akan aku pukul akan si Umar. Kapan tidak akan aku pukul? Dari aku ucapkan sampai ke depan. Jadi kalau lan masuk kepada fi'ilun mudari'i dia berzaman mustakbal. Kedepan maksudnya. Apakah engkau akan memukul si Umar? Tidak. Saya tidak akan memukul si Umar. Jadi kedepan. Bukan cerita ke belakang. Kalau lan kan? Kalau lam, nafinya ke belakang. Apakah engkau telah memukul si Umar? Lan aduribah amran. Tidak. Aku pukul akan si Umar. Dari dulu aku tidak memukul sampai sekarang. Besok mungkin aku pukul. Kalau lam ke belakang. Kalau lan, ke depan. Lan nafi ke depan. Kalau lam, nafi ke belakang. Nah, itu bedanya. Lan. Lan nafi ke depan. Nafi mustakbal. Kalau lam. Lam. Nafi ke belakang. Itu dari amsilah jadi dah. Gimana? Coba lakukan dulu. Ke belakang. Ini ada nih. Walan tusamah harfan nafin wa nasbin wa stikbalin. Bermula lan itu dinamakan akan dia akan huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istikbal. Tiga namanya. Lan huruf nafi. Karena maknanya tidak. Huruf nasab. Karena tugasnya menasabkan. Huruf istikbal. Karena kalau lan masuk kepada P.L. Mustarek, P.L. Mustarek, nafinya ke depan. Ke mustakbalan itu. Ini. Kenapa dinamakan huruf nafi, nasab, dan isibbal. Lian nahat dan fil fi'ala. Karena sesungguhnya lan itu menafikan ia akan bi'il. Menafikan ia akan bi'il. Disebut huruf nafi. Watan sibuhu menasabkan ia akan bi'il. Disebut huruf nasab. Mereka? Ada di kitab usah. Watan sibuhu. Watan sibuhu. Watu sayiruhu. Benar? Julisannya? Watan sibuhu. Watan sibuhu. Di depannya watu sayiruhu. Ada nggak? Watan sibuhu. Watu sayiruhu. Bukan tak? Bukan tak? Yang benar. Watu sayiruhu. Watu sayiruhu. Berarti itu kan. Ya. Kan semua tak tadi. Tanfi, tan sibuhu tak semua. Kenapa dia jadi iya? Iya. Tak juga kah? Karena lan itu menafikan ia akan bi'il. Watan sibuhu menasabkan ia akannya bi'il. Watu sayiruhu. Merobah ia akannya bi'il. Mustakbalan jadi mustakbal. Watu sayiruhu. Merobah ia akannya bi'il. Akan mustakbal. Yang benar itu sayiruhu. Walam tusamah harfa nafiyin wajazmin wakalbin. Dan bermula alam. Itu dinamakan akannya alam akan harfa nafiyin. Akan huruf nafi. Wajazmin dan huruf jazam. Wakalbin dan huruf balik. Ya. Kalbin bukan huruf hati. Huruf balik. Hati itu kan suka balak-balik. Hari ini A, besok B. Makanya hati disebut kalib. Ya mukallibal kulub. Wahidat yang membelak-balikkan hati. Jadi hati itu bolak-balik. Hari ini ya. Mau nikah sama dia? Ya. Besok? Enggak. Anggitu. Makanya kalbun. Bolak-balik. Walam tusamah harfa nafiyin. Lam itu dinamakan akannya akan huruf nafi. Huruf jazam dan huruf balik. Huruf nafi karena menafikan. Huruf jazam karena? Menjadamkan. Huruf balik. Karena dia membalikkan. Pertanyaan. Apa yang dia balik? Nah tadi. Lam menjadamkan piil mudah. Piil mudahnya berdaman hal atau istiq sebal. Begitu ada lam. Damannya jadi madi. Nah dibalik. Dibalik daman mudahnya jadi daman madi. Makanya nafiyinnya ke belakang. Nah. Ini di depan. Li'annaha tanfil fi'la. Karena sesungguhnya lam itu menafikan ya akan pi'il. Satu. Menafikan ya akan pi'il. Dia sebut huruf nafi. Watajizimuhu. Menjadamkan ya akannya pi'il. Dia sebut huruf jadam. Watuqallibu maknahu. Dan membalikkan ya nyalam maknahu akan maknanya pi'il. Watuqallibu. Dan membalikkan ya nyalam maknahu akan maknanya pi'il. Pi'il mudahnya. Fayasiru madian. Itu baru yasiru. Maka jadi ianya pi'il mudahnya itu madi. Fayasiru madian. Maka jadi ianya pi'il mudahnya. Atau fayasiru. Maka jadi ianya maknanya mudahnya. Maknanya. Itu madian madi. Lafadnya masih mudahnya. Maknanya yang madi. Fayasiru madian. Maka jadi ianya makna mudahnya itu madi. Jadi yang perlu diingat Lan huruf nafi Huruf nasab Huruf istiqbal Kalau lam huruf nafi Huruf jadam Huruf balik Apa yang pengen ditanya Lan huruf Lam Huruf nafi Huruf nasab Huruf istiqbal Istiqbal sama istiqbal Nasab dan istiqbal Huruf nafi Nasab dan istiqbal Kalau lam Huruf nafi Jadam dan balik Huruf nafi Jadam Balik Kalep Kalep itu balik Gede Ada pertanyaan Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masih boleh Masih boleh nanya-nanya Nanya kalimat Nihirap-nyirap kan Kala macam Jadam Jirap-nyirapkan Gedei Satp-nyirap